Intro Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN melantik Dewan Pengurus Daerah IKADIN Provinsi Kepulauan Riau serta Dewan Pengurus Cabang IKADIN dari 5 Kabupaten Kota di wilayah Kepulauan Riau untuk masa bakti 2018-2022 5 DPC yaitu IKADIN Batam, Bintan, Natuna, Anambas, dan Lingga yang dilantik oleh Ketua IKADIN Provinsi Kepulauan Riau terlantik Selain acara pelantikan, DPD IKADIN Provinsi Kepulauan Riau juga menggelar diskusi hukum bertajuk tentang tinjauan yuridis terhadap peralihan kewenangan BP Batam kepada pemerintah Kota Batam dengan arah sumber Ahli Hukum Tata Negara Refli Harun dan Sekjen DPP IKADIN Rasyid Rido Ketua DPD IKADIN Provinsi Kepulauan Riau, James Sumihar Sibarani mengatakan dengan kepengurusan yang dipimpinnya diharapkan IKADIN mampu memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat Kepulauan Riau khususnya terutama sebagai penegak hukum melalui advokasinya kepada masyarakat yang mencari keadilan dan kepastian hukum diskusi hukum yang digelar juga merupakan bagian dari kepedulian IKADIN akan kepentingan masyarakat demi menjawab keraguan yang berkembang terkait isu ex officio jabatan Wali Kota Batam kepada BP Batam di sini sebagai narasumber dari Jakarta yaitu adalah Dr. Refli Harun dengan wacara pengalihan kewenangan BP Batam ke BP Batam di ex officio yang mana selama ini kita lihat untuk di Kota Batam ini menjadi satu perbincangan sehingga kita dari Ikatan Apokal Indonesia IKADIN mencoba memfasilitasi dalam hal ini kiranya apa yang menjadi pemaparan dari pakar hukum tetanegara Pak Refli Harun tidak menjadi kerisauan kepada masyarakat Batam dari Batam, Kepulauan Riau Andri Sofian, Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!